Selamat datang di segmen rekomendasi buku ala kanvas kata Halo, gue Haris, balik lagi di channel kanvas kata Di video kali ini, gue mau ngasih kalian rekomendasi buku Favorit gue sepanjang masa Ya, favorit gue, artinya ala Haris, ala kanvas kata gitu Setidaknya ini bisa jadi guidance atau panduan buat kamu yang Mungkin lagi bingung mau baca buku apa untuk selanjutnya Atau mau mulai baca buku tapi gak tau mau mulai dari mana Nah, ini 5 rekomendasi buku yang bisa gue saranin buat kamu sebagai pembaca buku Yang pertama ada Dunia Cecilia karya Justin Garder Dunia Cecilia ini bercerita tentang seorang anak kecil yang lumpuh Terus dia kayak kesepian di musim dingin Kemudian datanglah sesosok makhluk yang mengejutkan Bukan makhluk menyeramkan ya Makhluk yang menemani menjadi teman bercerita, teman ngobrol si Cecilia ini Ceritanya hangat, ceritanya sangat filosofis tapi ringan Gimana tuh? Kebayang gak tuh? Filosofis tapi ringan Ya, tipikal-tipikal Justin Garder gitu Jadi buku ini layak banget dibaca buat pembaca pemula maupun pembaca yang udah sering baca buku Karena isunya yang ringan, menarik, tapi cukup mendalam dan cukup filosofis Dunia Cecilia yang gue baca adalah versi terjemahan dari Penerbit Mizan Buku kedua adalah Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng, karya Justin Garder lagi Putri Sirkus ini bercerita tentang seorang anak dari si pemilik sirkus Jadi cowok ini pemilik sirkus punya anak perempuan Nah, jadi menceritakan tentang anak perempuan ini Buku ini cukup kompleks dari segi cerita ya Dan dari segi isi konten, konten ceritanya itu sendiri Apa ya, banyak informasi di dalamnya Jadi harus dibaca dengan sangat fokus Meskipun gue bilang ceritanya kompleks, tapi ceritanya itu sangat menarik untuk diikuti Terutama ya bagi kalian yang suka dengan narasi, suka dengan dongeng, suka dengan cerita-cerita Buku ini pas banget, cocok banget buat kamu Jadi akan ada banyak banget cerita-cerita kecil di dalam cerita besar di buku Putri Sirkus ini Kebayang nggak ada cerita yang bercabang gitu Pokoknya seru banget deh, kalian harus baca Putri Sirkus yang gue baca juga versi terjemahan dari Penerbit Mizan Dan sekarang, kalian mungkin akan susah mencari yang judulnya Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng Karena udah diterbitkan ulang dengan judul baru, yaitu The Princess of Tails Masih oleh Penerbit Mizan juga, cuman judulnya pake bahasa Inggris The Princess of Tails Buku yang ketiga adalah Animal Farm, karya George Orwell George Orwell adalah penulis Inggris yang menuliskan tentang banyak hal Terutama hal-hal yang bersifat politik gitu Animal Farm itu sendiri tentu bersifat politik Walaupun disajikan dalam format yang fun Karena formatnya fabel gitu Jadi hewan-hewan yang berbicara, hewan-hewan yang bertindak atau berperilaku seperti manusia Animal Farm menceritakan tentang sekumpulan binatang-binatang di sebuah peternakan Yang memutuskan untuk memberontak terhadap si peternaknya Atau si manusia yang menjadi majikan mereka Kenapa mereka memberontak? Ya karena beberapa dari hewan-hewan tadi itu berpendapat bahwa Si majikan ini zolim atau kurang memberi makan atau tidak mensejahterakan para hewan Gitu ceritanya, menarik banget deh Jadi ada proses penggulingan kekuasaan dari hewan ke manusia Buku Animal Farm yang gue baca adalah versi terjemahan yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit bentang pustaka Buku keempat adalah The Red-Haired Woman, karya Rohan Pamuk Buku The Red-Haired Woman ini bercerita tentang seorang anak SMA menuju kuliah gitu Nah, antara transisi menuju kuliah ini kan ada sekian bulan libur nih Dia memutuskan untuk mengisi waktu luangnya itu untuk part-time di penggalian sumur gitu Jadi kuli penggalian sumur Tentu aja bekerja di bawah seorang mandor gitu Jadi ceritanya adalah tentang hubungan si tokoh utama ini dengan mandornya Yang merupakan mandor penggalian sumur Ceritanya lumayan oke dan kompleks karena menceritakan relasi anak dan bapak, anak dan ibu Anak dan sosok bapak atau father figure, anak dan sosok ibu atau mother figure Keren banget, gue juga udah bikin si resensinya atau video reviewnya Kalian bisa tonton di sini Rohan Pamuk itu penulis dari Turki, jadi bukan dari Indonesia ya Nah, otomatis yang gue baca juga adalah versi terjemahannya Karena gue gak bisa bahasa Turki Jadi gue baca versi terjemahannya yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit bentang Buku kelima yang menjadi rekomendasi gue kali ini adalah buku non-fiksi Kalau empat yang tadi sebelumnya itu buku fiksi semua Yang terakhir ini gue kasih buku non-fiksi deh Judulnya adalah Man's Search for Meaning Karya atau tulisan Viktor Frankl Viktor Frankl adalah seorang psikiatris dan juga ahli terapis psikologi Yang subjek terapinya biasanya adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya Buku Man's Search for Meaning ini sendiri adalah buku yang ditulis oleh Viktor Frankl ketika dia sedang di kem pengasingan atau kem Nazi Viktor Frankl adalah satu dari segelintir orang yang selamat dari kem tersebut Karena banyak yang mati, mati sakit, mati kecapean, mati kelelahan, kekurangan makanan, kekurangan gizi Mati disiksa juga ada Jadi isi bukunya adalah memoir, gimana kehidupan di dalam kem tersebut Dan juga intisari atau nilai atau pelajaran Apa yang bisa diambil dari yang dia lihat, yang dia rasakan, dan yang dia alami selama ada di kem tersebut Kemudian dirangkum atau diekstraksi menjadi sebuah teori atau menjadi sebuah metode terapi Untuk orang-orang yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup Ini buku keren banget, mungkin bisa menjadi buku bacaan buat kamu-kamu yang kadang capek dengan dunia ini Buku yang gue baca adalah juga versi terjemahan bahasa Indonesianya yang diterbitkan oleh penerbit Naura Books Eh kalian sadar nggak sih ada kesamaan dari kelima buku yang udah gue sebutin di rekomendasi kali ini Ya, kelima buku ini sama-sama diterbitkan oleh penerbit Mizan Group Sadar nggak? Ada 2 buku Mizan, 2 buku Bentang Pustaka, dan 1 penerbit Naura Gila sih keren banget penerbit Mizan Group ini Dia punya buku-buku yang menarik, selalu mengeluarkan buku-buku yang keren Dan bahkan juga banyak diantaranya yang menjadi buku populer Kayak misalnya contoh aja Aroma Karsa, Animal Farm, itu juga buku-buku yang populer banget Kayaknya toko buku kalau menjual buku-bukunya Mizan pasti laku deh Soalnya bukunya keren-keren ya? Ngomong-ngomong tentang jual buku Kalau kamu kepikiran pengen punya penghasilan sampingan Mungkin jualan buku terbitan Mizan bisa jadi opsi kali ya Nah, kalau emang kamu pengen jualan-jualan buku Kamu join aja di Mizanmu Mizanmu apa ya? Ini dia Jadi, Mizanmu adalah platform reseller buku pertama di Indonesia Yang mempermudah proses jual-beli buku terbitan dari Mizan Group Dengan bergabung di Mizanmu, kamu bisa dapat penghasilan tambahan Atau bahkan mungkin juga penghasilan utama dari jualan buku Nah, keunggulan dari Mizanmu adalah Mizanmu ini menjual buku-buku dari penerbit Mizan Group Yang tentu aja bukunya keren-keren Kayak yang udah gue sebutin Ada penerbit Mizan, ada penerbit Bentang, ada Naura Ada penerbit Kanita yang spesial buku klasik Ada Fantastin, ada Mizan Fantasi Ada banyak banget buku-buku lainnya Yang bisa kalian beli dari mulai buku anak sampai buku dewasa Buku-bukunya bisa juga dipesan dari 5 opsi gudang yang dimiliki oleh Mizan Yaitu ada di Jakarta, ada di Bandung, Surabaya, Jogja, Medan Kalau kamu join di Mizanmu, kamu juga akan dapat support berupa materi konten dan materi promosi Untuk sosial media untuk dipromokan di calon-calon pembeli kamu Jadi kamu nggak perlu capek gitu bikinin konten baru untuk konten promo di media sosial jualan kamu Karena ya udah ada konten ya, kamu tinggal posting, tinggal kembangkan konten tersebut Terus keuntungan berikutnya adalah Kamu akan dapat training dan juga produk knowledge terkait buku-buku yang baru terbit Jadi kamu tahu dan kenal banget sama produk yang akan kamu jual gitu Nah keuntungan berikutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu banget nih Ada diskon sebesar 25% Ini diskon perdana untuk kamu yang baru register atau baru daftar di Mizanmu Terus kemudian ada diskon lagi 30% untuk pembelian-pembelian berikutnya Kalau berkelanjutan gitu Gila nggak tuh? Ih ngomongin promo dan diskon, ini ada lagi nih Kebetulan banget kali ini lagi ada promo Yaitu daftar reseller bertabur emas Jadi kalau kamu daftar di Mizanmu sekarang juga dan langsung melakukan pembelian sebesar 250 ribu aja Kamu akan dapat kesempatan undian emas kepingan untuk 15 orang Sanggila Jadi cuma 250 ribu doang, nggak perlu juta-jutaan Angkanya nggak usah gede-gede kalian beli buku Kalian cukup punya modal 250 ribu Terus modal kuota tentu aja untuk daftar di Mizanmu Ih ini mah kesempatan banget Yaudah tunggu apa lagi kamu mah? Buruan aja daftar di seller.mizanmu.id Terus kemudian pilih opsi daftar yang disudut Kemudian ikuti step by stepnya Isi data diri dan lain-lain Gampang banget Terus langsung melakukan pembelian sebesar 250 ribu Cepetan! Ya itu aja untuk video kali ini Terima kasih udah mengikuti Dan jangan lupa untuk daftar di Mizanmu Oh iya linknya ada di description box kok Nanti kalau kamu susah ngetik-ngetik Tinggal klik di description box Gampang, aman Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya Nggak tau kapan, mudah-mudahan secepatnya Gue Haris, pamit Bye-bye Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan Aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video